Selamat siang, warah kopi semuanya Kembali lagi di live instagram kita Di lunch market sesi 1 Break pada hari ini Tepatnya hari Rabu Tadi tanggal 24 Juli 2024 Bersama dengan saya, Alvia Satria Dengan rekan saya Ya, saya Sulis Selamat siang buat teman-teman semuanya Kita akan review mengenai pergerakan Yang pertama pastinya adalah ISG dari secara teknikal Kemungkinan dan Kemudian dari sentimennya Dan juga beberapa saham-saham Yang mungkin hari ini bisa dibilang Cukup ramai dan mungkin juga Enggak, karena hari ini Secara market total Value-nya itu Berkisar di 3,961 nih transaksi Pada ISG hari ini Untuk all nya Betul sekali, jadi buat teman-teman Semua mungkin sebelum kita akan Mulai mereview pergerakan Sesi pertama ini Teman-teman mungkin bisa ramaikan di kolom komentar Untuk saham-saham apa Yang memang Bisa potensi Dan juga yang lagi teman-teman Warcom saham semua Perhatikan ya Itu bisa di Kita Cantumkan di kolom komentar Nanti setelah kita Pembahasan dari ISG selesai Kita akan jawab Dari pertanyaan teman-teman Kata yang narik dari teman-teman Oke, nah mungkin sebelum kita review Dari pergerakan ISG Kalvian mau sampein dulu nih Terkait sentimen-sentimen Dan juga Bagaimana berita terupdate Dari emiten Maupun dari global Atau dari domestik Silahkan Kalvian Oke, baik Untuk yang pertama Kita masuk saja ke Secara sentimennya Itu yang pertama dari Marker Amerika Itu pada mayoritas Bursa Amerika Serikat Ditutup melemah ya Kemarin Pada perdagangan selasa kemarin S&P itu Bergerak di 500 Melemah di Sebesar 0,16% Diikuti oleh Daun Jones Dan Nasdaq yang masing-masing Melemah 0,14% Dan 0,06% Diikuti dengan ISG Kita kemarin juga Sempat mengalami pelemahan ya Kemudian Dari pelaku pasar Melantikan Laporan Kewartalan Dari perusahaan teknologi besar nih Tesla Melaporkan Hasil kinerja Kewartal keduanya Yang tidak sesuai dengan Ekspetasi pasar Akibatnya Menurunnya penjualan Mobil listrik Kemudian selain itu Juga ada pelaku pasar Yang mencermati Kondisi dari politik Amerika Serikat Dengan memantau Dari wakil presiden Kamala Yaitu Haris Direncanakan Menggantikan Joe Biden Untuk menjadi calon presiden Dari partai demokratnya Kemudian Dari pasar komunitas sendiri Ada harga komunitas emas Naik sebesar 0,6% Sebesar 2,08 per ong Itu di tengah pasar Pelaku pasar Yang fokus Menantikan data Dari ekonomi Amerika Serikat Yang datang Untuk memperkuat Ekspetasi penurunan Dari suku bunga The Fed Kemudian Dari makro dan industri Secara domestik Kementerian keuangan Mencatat Utang jatuh tempoh nih Pemerintah Indonesia Pada tahun 2025 Yang mendatang Itu sebesar 800 triliun Naik sebesar 84% Year on year Dari tahun ini Yang sebesarnya Itu sekitar 434 triliun Yang selanjutnya Penyaruan kredit Kuartal 2 Itu meningkat 0,8% Selanjutnya Itu ada Dari global Itu penjualan rumah Yang Secara itu Di Amerika Serikat Turun sebesar 5,4% MOM Atau Munch Org Munch Yang menjadi 3,8 juta unit Pada tahun 2024 Dan Berita saham Hari ini Itu ada Dari Anta Mencatatkan Produksi biji nikel Itu sebesar 4,19 juta WMT Pada semester Pertama Kemudian Dari Mkom Menanjutkan Kerjasama Dengan Ari Dan yang terakhir Itu ada Hakannya Rilis Laporan keuangan Kuartal Dari BCA Hari ini Dan nanti Akan diinformasikan Hal terkait juga Mungkin untuk Estimasi kuartal Kedua Dari beberapa Big banking Kita Itu Ada di BCA Hari ini Itu 24 Juli Kemudian besok Disusul oleh BBRI Itu pada 25 Juli Tanggal estimasi Rilisnya Kemudian dari BNI Itu untuk Estimasinya Di tanggal 23 Agustus Agustus mendatang Dan yang terakhir Itu pada BMRI Itu nanti Di penghujung Bulan ini Setelah dari BRI Itu Tepatnya Di 29 Juli 2024 Jadi Untuk bulan ini Di penghujung bulan Di akhir bulan Itu ada Tiga Big banking Kita yang akan Rilis Kuartal Atau laporan keuangannya Itu Di bulan Juli Ada BCA BRI Dan juga BMRI Disusul Nanti Agustus Ada BBNI Oke Nah Dari Berita-berita Emiten Terus juga Dari Berita domestik Maupun global Itu Kita sudah Sampaikan Tadi Kahlvian Mungkin kita Akan review Dulu Dari pergerakan IHSG Di hari ini Ditutup Melemah Minus 0,36% Seperti yang Kahlvian Sampaikan Memang Untuk volume Transaksi Di hari ini Juga Masih Cukup Rendah Dibandingkan Dengan volume Transaksi Di hari Kemarin Bahkan Perbedaannya Ini Hampir Sepertiganya Dari volume Transaksi Di hari Kemarin Jadi Secara Pergerakannya Memang Tidak Terlalu Signifikan Untuk Di hari ini Karena Memang Market Cenderung Wet NC Untuk Menunggu Rilisnya Kinerja Keuangan Untuk Di semester Pertama Di tahun 2024 Kalau Secara Teknikal IHSG Masih Bergerak Dalam Konsolidasinya Teman-teman Semua Dengan Area Support Di level 7200 Dan Level Resisten 7350 Jadi Untuk Saat ini Peluangnya IHSG Masih Cederung Untuk Melemah Menguji Support Level 7200 Sampai Dengan 7250 Jadi Untuk Teman-teman Semua Mungkin Saat ini Strategi Trendingnya Bisa Beraling Ke Saham-saham Yang Memang Sengen Liner Terus Mungkin Bisa Memperhatikan Momentum Saham-saham Yang Memang Akan Merilis Kinerja Sebesar Pertama Tahun 2024 Dan Diperkirakan Atau Diproyeksikan Positif Mungkin Itu Teman-teman Semua Bisa Diperhatikan Nah Ini Kita Udah Pin Terkait Estimasi Release Dari Saham-saham Big Bank Baik Dari BCA BNI BMRI BBR BBNI Nah Gimana Gimana Kalfian Untuk Proyeksi Di BCA Sendiri Yang Mana Di Hari Ini Estimasinya Akan Diumumkan Untuk Kinerja Semesta Pertama Tahun 2024 Kalfian Untuk Estimasi Sendiri Dari BCA Di Grup Warpup Kita Ada Kenaikan Dari Labanya Dan BCA Ini Berbeda Dari Banking Yang Lain Dimana BCA Masih Terus Menguat Dimana Kita Lihat Juga Pada Kolom Chart Ini BCA Malah Ingin Menembus Kembali Dari Potensial ATH Atau All Time High Dimana Kalau Memang Hasil Dari BCA Nanti Fix Positive Ada Kemungkinan BCA Bisa Balik Arah Untuk Menembus Kembali Di Area Resisten Terdekat Itu Di 10.230 Sampai Dengan ATH Kembali Di 10.400 Jadi Nantikan Aja Untuk Pergerakan Dari BCA Yang Emang Setelah Dari Beberapa Minggu Yang Lalu Itu Dari Pada 19 Juni Terus Menguat Sampai Dengan Pada Hari 10 Juli Itu Masih Berproges Untuk Menguat Dan Beberapa Hari Setelahnya Ada Koreksi Sedikit Dan Hari Hari Ini Kita Sama-sama Bisa Tunggu Rilis Dari Semester Pertamanya Untuk Dari BCA Dan Potensialnya Emang Kalau Positif Bisa Bakal Menguat Kembali Dan Mungkin Saham-saham Yang lain Juga Akan Berdampak Cukup Positif Dari BCA Yang Mengeluarkan Dari Labah Kinerjanya Untuk Semester Pertama Oke Nah Itu Dari BCA Mungkin Kita Beralih Yang Kedua Itu Ada Di Saham BMRI Ya Kalpian Mungkin Kalau BMRI Estimasi Rilis Kapan Kalpian Oke Kalau Untuk BMRI Sendiri Itu Rilis Estimasinya Itu pada tanggal 29 Juli Setelah BRI Besok Tepatnya Pada Oke BMRI Kapan Kalpian Tanggal 29 Juli Oke Nah Mungkin Kita Akan Review Dari Teknikalnya Teman-teman Untuk BMRI Memang Untuk Posisi Sat Ini Masih Melemah Cuma Melemah Masih Di atas Support MA20 Dan Untuk Saat Ini Posisinya Masih Ada Potensial Upside Ke Level 7050 Yang Memang Mencatatkan Kinerja Yang Positif Untuk Di BMRI Nah Selanjutnya Mungkin Itu Bersingkat Di BBRI Nih Kalpian Oke Terakhir BBRI Kemarin Sempat Ditutup Dengan Closing Yang Cukup Lemah Itu Di Minus 2% Dan Hari Ini Masih Banyak Akumulasi Pembelian Bisa Teman-teman Lihat Semuanya Karena Secara Volatilitas Ini Atau Sesi Pertama Dan Mungkin Kita Bisa Tinjau Kembali Dan Melihat WNC Juga Nanti Untuk Sesi Kedua Market Hari Ini Apakah BBRI Bergerak Bisa Mengubah Polanya Kembali Menguat Ataukah Malah Melemah Nih Di Bawa MA 20 Nya Teman-teman Bisa Lihat Semuanya Disini Tapi Kembali Lagi Kalaupun Emang Dari BC Tadi Ada Sentimen Yang Memang Cukup Bagus Ini Berdampak Juga Ke BBR Ini Betul Sekalig Jadi Untuk Saat Ini Dari Tim Harkom Saham Bisa Menyalahkan Untuk By On Witness Karena Tepat Sekali Kalau Teknik Nya Disupport MA 20 Dan Kita Masih Coba Memantau Untuk Level Psikologis 5000 Untuk Menjadi Area Taking Profit Teman-teman Semua Nah Satu Lagi Itu Dari BBN Ini Kalfian Kalau BNI Gimana Untuk Posisi Saat Ini Dan Bagaimana Untuk Estimasi Rilisnya Oke Kalau Untuk BBN Sendiri Kita Udah Pernah Rekomendasi Di Grup Warkop Saham Itu Sekarang Di Harga Sekitar 4800 Untuk BBN Sendiri Kita Udah Rekom Untuk Melakukan Pembelian Sampai Dengan Akhir Nanti Itu Di Agustus 2023 Akan Adanya Rilisnya Rampuan Keuangan Keluartal Kedua Semester Pertama Dari BBN Untuk Secara Pergerakan BNI Hampir Mengikuti Dari Pergerakan BBN Dengan PMRI Dimana Dia Masih Terus Mencoba Menguat Itu Di Area 5000 Dengan Untuk Resisten Saat Ini Untuk Area Support Sendiri Itu Di Area 4980 Dan Untuk Pantau Pergerakannya Tapi Apabila BBN Ini Berdampak Sentimen Cukup Negatif Atau Emang Nanti Ada Pergerakan Condong Lemah Mungkin Teman-teman Yang Ikut Di Rekomenasi Kita Itu Bisa Lakukan Taking Profit Terlebih dahulu Untuk Cicil Cicil Penjualan Sebanyak Bagaimana Dengan Profil Resiko Dan Teman-teman Semuanya Tapi Apabila BBN Hari ini Bisa Balik Ara Itu Akan Menguat Mungkin Cukup Signifikan Untuk Di Hari Kamis Sampai Jumat Yang Dimana Kita Tau Di Hari Jumat Itu Seperti Sebelum Sebelumnya Pekan Sebelumnya Ada Penguatan Di Pekan Tersebut Jadi Setelah Sesi Bisa Pertama Dibanding Harganya Kemudian Dipada Sesi Kedua Bisa Ditarik Ataupun Kebalikannya Untuk BBN Secara Kita Lihat Polanya Itu Ada Pola Tiga Pola Yang Sama Bisa Teman-teman Lihat Semuanya Bahkan Empat Untuk Kenaikan BBN Tersebut Oke Jadi Untuk Empat Saham Big Bank Udah Terjawab Semua Kapan Kira-kira Estimasi Rilisnya Ini Masih Bisa Sisi Berita Terus Juga Dari Sisi Pergerakan Harga Saham Nah Nih Kita Coba Breaking News Yang Baru Mengumumkan Untuk Semester Pertama Di Tahun 2024 Itu Kinerja Dari Sidoni Kalfian Dia Mencatatkan Kenaikan Laba Sampai 35,79% Nah Ini Tumbuh Di Semester Utama Ini Mencapai 608,49 Milyar Jadi Total Laba Yang Terkumpul Jadi Breaking News Hari Ini Sido Sido Labanya Tumbuh Sampai Dengan 37% Nah Kita Mungkin Review Dulu Untuk Di Secara Teknik Sido Baru Teman Teman Kita Akan Coba Lihat Dari Pertanyaan Teman Teman Di Kolom Komentar Jadi Bisa Ramaikan Di Kolom Komentarnya Mungkin Sido Sido Bahkan Bisa Ditarik Sentimen Sangat Baik Dari Barusan Diris Kira Keuang Pertama Dari Sido Yang Tadinya Memang Masih Coba Coba Menguat Tapi Emang Volume Transaksinya Masih Sangat Kecil Betul Nah Kalau Kita Lihat Memang Untuk Posisi Sido Ini Lagi Disupport Teman Teman Semua Disupport Eman 60 Teman Teman Dan Kalau Kita Lihat Dari Segi Trend Ini Sido Masih Bergerak Dalam Trend Positif Cuma Memang Short Term Masih Bergerak Konsolidasi Nah Ini Mungkin Jadi Booster Juga Dari Pengumuman Laba Di Semester Pertama Tahun 2024 Ini Bisa Menjadi Spekulatif Baik Untuk Di Sesi Kedua Dengan Target Terdekat Kita Itu Level 760 Terlebih Dahulu Ini Menjadi Resisten Terdekat Sido Dengan Pembatasan Resiko Saat Ini Di Level 700 Yang Psikologis 700 Jadi Secara Risk And Reward Masih 50-50 Cuma Kalau Dia Mampu Dia Breakout 760 Ini Bisa Rally Sampai 800 Oke Mungkin Kita Masuk Kepertanyaan Pertanyaan Di Kolom Komentar Kalvian Tadi Ada Dari Cukup Banyak Itu Dari Kabima Hitam Yang Lagi Breakout Ada Saham Apa Aja Kak Dan Bagaimana View SMA Oke Nah Yang Baru SMA Ini Juga Baru Rebound Lagi Hari Ini View Bagaimana Secara Teknikal SMA Sudah Terkonfirmasi Breakout Jadi Tadi Ada Tanya Saham Breakout Apa Ada Sinyal SMA Sudah Berhasil Breakout Dari Trend Penurunannya Per Saat Tanggal Awal Jun Lalu Di 9 Juli Terkonfirmasi Breakout Trend Penurunan Dan Retress Kemarin Sudah Mulai Rebound Dari EMA 20 Teman-teman Semua Jadi Bisa Untuk Lakukan Pembelian Dengan Target Terdekat Level Level 600 Sampai Level 640 Untuk SMA Oke Nah Jadi Kalau Bagi Yang Breakout Ada Saham Apa Aja Kak Nah Ini Nanti Kita Akan Spill Di Grup Warcob Saham Teman-teman Semua Yang Belum Join Grup Warcob Saham Silahkan Klik Link Yang Ada Di Bio Warcob Saham Nanti Kita Akan Langsung Infokan Saham Yang Lagi Breakout Nah Tadi Yang Baru Kita Perhatikan Breakout Mungkin Kita Spill Satu Itu Di Asi Teman-teman Semua Ini Kita Lagi Pantau Dia Memang Masih Bergeraknya Masih Di Range Konsolidasi Teman-teman Semua Cuma Untuk Posisi Saat Ini Ada Sinyal Baik Teman-teman Dari Asi Mungkin Ada Momentum Gias Juga Ya Benar Teman-teman Bisa Coba Pantau Di Asi Dia Muda Bikin New High Cuma Masih Belum Confirm Jadi Kalau Dia Mampu Breakout 4550 Sampai Dengan 46 Ini Ada Peluang Untuk Asi Bisa Lanjut Swing Ke 4800 Spill Satu Buat Yang Penasaran Silahkan Join Di Grup Warkop Kita Atau Jangan Lupa Follow IG Warkop Iya Betul Buat Teman-teman Yang Udah Nonton Nih Masa Belum Follow Gitu Jadi Jangan Sampai Kelewat Karena Infonya Banyak Yang Menarik Betul Sekali Oke Mungkin Satu Pertanyaan Dari Kadinar SJ97 Arto Gimana Karena Ini Udah Menguat Dua hari Berturut Turut Nih Alkalvian Oke Dari Pergerakan Arto Sendiri Secara Beberapa Hari Ini Yang Kita Bisa Perhatikan Dimana Arto Itu Menguat Pada Penghujung Sesi Pertama Betul Yang Tadi Pagi Sebenarnya Belum Ada Penguatan Sama Sekali Masih Bergerak Start Di Harga Opening Tapi Tadi Bisa Hampir Menembus Di Harga Di Hampir 2% Dimana Arto Ini Masih Bakal Target Terdekat Itu Bisa Teman Teman Perhatikan Semua Di EMA 200 Itu Di 2645 Dimana Kalaupun Arto Nanti Bisa Tembus Atau Break Out Di Area Tersebut Menembus Area Resisten Dia Bahkan Bisa Mungkin Tembus Area Target Screen Nya Mungkin Di Kisaran 2800 Semeninan 3000 Untuk Jangka Yang cukup Lumayan Panjang Untuk Arto Dimana Pada Beberapa Hari Terakhir Arto Mengalami Penguatan Yang cukup Signifikan Dimana Hanya Ada Satu Penurut Pelemahan Itu Pada Tanggal 19 Juli Menjadi Pelemahan Arto Cuman Masih Bisa Dimanfaatkan Untuk Jangka Panjang Untuk Arto Sendiri Karena Kita Bisa Lihat Gap Sudah Ketutup Dan Area Resisten Masih Terus Menguat Betul Cuman Teman-teman Wajib Diperhatikan Untuk Arto Karena Dari segi Trend Besarnya Masih Bergerak Dalam Down Trend Dan Ini Masih Bergerak Di bawah MA200 Teman-teman Semua Jadi Untuk Saat ini Lebih Hati-hati Untuk Yang Punya Dari Harga Bawah Diperhatikan Untuk Area Taking Profit Di Sekitar 2630 2640 Ini Menjadi Level Resisten Yang Cukup Krusial Di MA200 Jadi Teman-teman Nah Ini Sudah Menunjukkan Sesi 2 Open Jam 1330 Nah Buat Teman-teman Semua Yang Masih Belum Terjawab Pertanyaannya Dari Kak Jeffrey Mungkin Bisa DM Di IG Warcom Saham Dan Kita Akan Bantu Jawab Dan Juga Teman-teman Jangan Lewatkan Untuk Join Di Grup Warcom Saham Karena Di Sana Kita Banyak Hal-hal Menarik Yang Kita Sharing Ke Teman-teman Semuanya Mengenai Rekomendasi Sentimen Dan Tentunya Berita-berita Yang Terkini Betul Sekali Dan Kalau Teman-teman Perhatikan Kita Juga Banyak Informasi Menarik Dan Juga Kita Ada Informasi Itu Dari Pagi Sampai Dengan Malam Jadi Teman-teman Yang Sibuk Bisa Mengunjungi Atau Join Dan Teman-teman Tinggal Scroll Untuk Melihat Informasi Atau Informasi Seputar Hari Ini Atau Kedepannya Nanti Seperti Apa Oke Ya Mungkin Kalvian Kita Cukupkan Terlebih Dahulu Untuk Di Siang Hari Ini Terima Kasih Banyak Buat Teman-teman Yang Udah Bergabung Dari Awal Sampai Dengan Akhir Semoga Apa Yang Kita Sampaikan Bisa Bermanfaat Untuk Teman-teman Semua Dan Juga Salam Cuan Dari Kita Selamat Siang Selamat Siang Semuanya Sampai Sampai Sampai